Penyakit rubella atau campak Jerman tergolong sangat tinggi di wilayah Kabupaten Karimun. Infeksi virus ditandai adanya tanda merah pada lapisan kulit, di mana rubella sendiri sering menyerang pada anak-anak dan remaja. Menurut data WHO, pada tahun 2016 di Indonesia, termasuk di wilayah Kepulauan Riau, sudah terdapat sekitar 800 kasus penyakit rubella yang sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium. Dinas Kesehatan Provinsi sangat gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi dan juga edukasi terkait penggunaan obat. Kepal Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Dr. Haji Cecep Yudiana, menjelaskan dengan dilaksanakannya kegiatan edukasi gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau gemacermat. Seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Tanjung Balai Karimun, dapat memahami penggunaan konsumsi obat. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, tujuan dari sosialisasi gemacermat, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan obat yang baik dan benar, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat secara rasional. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.